. Wanita bernama Diyah Ambar Wulan, 22 tahun, yang diduga ditabrak pacar sendiri di Jalan Prapanca Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, akhirnya membuat laporan kepolisian. Didampingi kakak dan beberapa rekannya, Ambar melaporkan sang kekasih ke Polres Metro Jakarta Selatan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 4 Juni tahun 2023. Pantawan Tribunjakarta.com masih tampak jelas bekas luka di wajah Ambar yang diduga akibat ditabrak hingga terjatuh di aspal dari motor. Kepada wartawan, Ambar bercerita bahwa kejadian miris itu terjadi saat dirinya sedang bersama teman-temannya. Pelaku melakukan hal tersebut atas dasar cemburu karena ada yang melambaikan tangan pada Ambar. Setelah membuat laporan polisi, korban menuju rumah sakit Fatmawati untuk menjalani visum. Ia berangkat ke RS Fatmawati dengan ditemani sejumlah anggota polisi menggunakan mobil Inavis Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya, sebuah video yang menampilkan seorang wanita korban kecelakaan tergeletak di Jalan Prapanca Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan viral di media sosial. Korban diduga ditabrak oleh seorang pria yang merupakan kekasihnya. Namun, kekasih korban berpura-pura menolong. Pelaku mengungkapkan bahwa peristiwa itu dipicu pelaku yang cemburu kekasihnya didekati seorang pria. Pelaku yang disebutkan bernama Aji Cemburu karena mengira korban berkenalan dengan pria tak dikenal. Pelaku diduga mengikuti korban dari belakang saat perjalanan pulang. Pelaku pun menabrak motor yang dikendarai korban dan satu kendaraan lainnya. Pelaku pun menabrak motor yang dikendarai korban dan satu kendaraan. Pelaku pun menabrak motor yang dikendarai korban dan satu kendaraan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!